Sudah pelaku usaha rintisan, startup lokal Kalimantan Barat temampu bertahan dengan gempuran startup luar Kalbar. Mereka terus berusaha konsisten dalam mengelolanya serta telah memiliki mentor yang siap memberikan pendampingan secara intensif. Mulai usaha rintisan startup benar-benar dari nol. Ia tidak memiliki latar belakang pendidikan teknologi maupun pengalaman di bidang bisnis. Usahanya dirintis berangkat dari permasalahan sulitnya mencari tukang di Pontianak. Ia berusaha mencari melalui platform media sosial maupun secara langsung ke lingkungan sekitar. Mendapat tukang namun hasil pekerjaan yang dilakukan kurang memuaskan dan tidak sesuai harapan. Berangkat dari problem sosial tersebut, alumni Akademi Manajemen Informatika Pancabakti ini bertekad akan menyelesaikan permasalahan itu dalam rencana usaha rintisan. Seperti halnya, startup berskala nasional bahkan internasional. Ia kemudian mengikuti berbagai pelatihan dan mendapatkan pendampingan dari mentor seribu startup chapter Pontianak. Tercetus ide usaha rintisan bertukang.id Aplikasi ini dirintis sejak 2019 dan pada satu tahun berikutnya pandemi. Mulai populer dan terus bertahan serta berkembang hingga saat ini. Menurutnya, gemburan startup luar kalbar tidak mempengaruhi startup lokal. Sepanjang dijalani secara konsisten. Memiliki pendamping serta ekosistem digital sudah berjalan dengan baik. Masa depan usaha rintisan lokal cerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Terima kasih.